Yang ketiga, untuk Bapak Menteri Perhubungan, ini juga masih kaitannya dengan Natal dan Tahun Baru. Di Kute Timur itu ada bandara perintis Uyang Lahai yang ada di Kecematan Kombeng dan Morawahau, di Kute Timur. Sudah pernah fungsional tetapi kemudian berhenti karena runway-nya itu masih tanah dan terminalnya juga seadanya. Padahal dari potensi demand ini sangat-sangat strategis karena ada empat kecematan di Kute Timur itu yang memang jadi pusat perkebunan besar dan juga pertambangan. Dari pekerja yang puluhan ribu serta untuk masyarakat, saya pikir ini bisalah kemudian dikembangkan untuk bisa fungsional. Sekaligus kemudian menjadi opsi transportasi lain pada saat Natal dan Tahun Baru. Karena bandaranya sudah ada. Nanti Pak Dirjen, Pak Nopi, kita juga aktif koordinasi dengan kawan-kawan Otban Balikpapan, kemarin juga mereka tinjau. Saya berharap ini bisa dikembangkan dan juga salah satu opsi nanti kemudian menjadi salah satu bandara pendukung dari bandara-bandara internasional yang ada di Kaltim termasuk jika IKN terwujud di Kaltim nanti. Mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi seluruh usaha mitra Komisi 5 dalam hal ini yang betul-betul terdepan untuk melakukan pelayanan pada rakyat dalam kaitannya perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.